Kali Kualik aksi teror dan serangan lain di tembaga Pura. Dalam wawancara dengan SCTP beberapa waktu lalu, Kali Kualik mengakui semua tuduhan itu. Asli Papua, non-Papua, atau masalah warga asing tidak boleh terganggu. Pernyataan ini adalah keadilan dan kejujuan saya. Sekarang, saya mau atas nama seluruh bangsa Papua Barat. Dan seluruh makodom yang ada di Papua Barat. Saya melaporkan ke dunia internasional. Penyampaian ini saya mau melalui diplomasi-diplomasi Papua di luar negeri. Dan semua yang bekerjasama, bahu-membahu daripada bangsa Papua Barat yang mau ingin untuk menjatuhkan atau pengembalian kembali hak kedaulatan daripada bangsa Papua Barat. Yang mana pernah diberikan oleh pemerintahan Belanda tahun 1961. Jadi, tidak ada kata lain selain hanya pengembalian kembali kedaulatan rakyat bangsa Papua Barat. Oleh dan sebab itu, pernah saya ada kirim foto saya yang belum pernah dunia internasional melihat foto saya maupun suara saya secara langsung melalui kamera. Maka, apa yang sudah jadi satu kali itu saya tidak terulang lagi untuk selamanya saya berbuat sedemikian. Maka, Bapak Mote, Paduka yang mulia Bapak Mote, Oto Mote maupun Oto Nawame, Beni Wenda, Paula Makabori dan John Rumbiak. Kepada paduka-paduka, kami beri kepercayaan yang penuh mengenai aspirasi bangsa Papua Barat di luar negeri maupun di dalam negeri boleh menyambung lidah aspirasi bangsa Papua Barat. Ketingkat yang tinggi maupun yang rendah, kami berikan hak untuk bersuara. Maka, di sini, di tanah Papua Barat, semua dalam kepentingan. Jadi, kepentingan dari pihak manapun, ambisi sudah berlebihan, dosa di atas dosa, maka jangan beri kepercayaan lagi di tanah Papua Barat. Tetapi, langsung saja, perwakilan bangsa Papua Barat sudah ada di luar negeri, yang mana nama-namanya kami sudah sebut di atas. Maka, dunia internasional yang mau menangani masalah bangsa Papua Barat, semoga dengar dari paduka-paduka yang sudah ada. Jadi, sekarang, aspirasi minta dari bumi Papua Barat, siapa dia, siapapun, tidak diperkenankan untuk menyuarakan di dunia internasional. Satu kali saya sudah hadir, itu adalah wajah daripada bangsa Papua Barat itu, dan suaraku adalah kehadiran terakhir bagi Papua Barat. Sekarang kami minta keputusan di makamah internasional untuk membicarakan bangsa nasib daripada bangsa Papua Barat yang tertindas, yang sudah ditindas sudah sekian tahun. Maka, bangsa Papua Barat sekarang sudah mengusnah dan sudah habis. Demi nama Tuhan, demi nama tanah air yang Tuhan berikan kepada bangsa Papua Barat, kami bersumpah. Demi nama ala Bapak, Putra, dan Rauh Kedus. Supaya menaungi Bapak-Bapak yang ada di luar negeri, pihak yang mendukung bangsa Papua Barat, negara manapun yang sumbang perasaan, pengorbanan demi bangsa Papua Barat. Kami minta terima kasih dan puji syukur Tuhan, kami sampaikan kehadiran Tuhan. Untuk sekarang, besok, dan selama-lamanya. Amen. Jadi, saya adalah Jake Milyon Kemong, menghadap dengan suara dan keputusan yang terakhir kali. Terima kasih. Salam damai, tetap merdeka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.